Mirsa, untuk kesekian kalinya pabrik mie berformalin di gerbak petugas pabrik sekaligus gudang di Cianjur, Jawa Barat ini terbukti memproduksi mie basah yang dicampur dengan formalin dan juga bahan pewarna tekstil rodamin. Selain memproduksi, tersangka juga menjual mie berformalin ke sejumlah pasar tradisional di Bandung. Kami siang, MS 54 tahun diringkus anggota Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Jawa Barat. Pabrik sekaligus gudang miliknya di kawasan Balender, Cikalong, Kulon, Cianjur terbukti memproduksi mie basah yang dicampur dengan formalin dan bahan pewarna tekstil rodamin. Keduanya merupakan bahan yang tidak layak dikonsumsi. Sebelumnya polisi mendapat informasi mengenai pengiriman mie basah mengandung formalin ke sebuah toko di pasar Caringin, Bandung. Polisi kemudian menggrebek gudang milik MS dan menemukan mie, cairan formalin, dan rodamin atau pewarna tekstil. Menurut polisi, MS mencampur satu karung terigu 25 kg ke dalam mesin molen untuk diaduk menjadi adonan mie basah yang selanjutnya direndam dalam rodamin dan formalin. Tersangka yang mengaku sudah menjalankan usaha ini selama 10 bulan menjual mie buatannya ke sejumlah pasar tradisional di Bandung. Yang memproduksi 700 kg mie setiap 2 hari atau sebanyak 10 ton 500 kg dalam sebulan. Polisi menyita barang bukti berupa 35 karung mie basah berformalin seberat 950 kg, 3 galon cairan formalin, pewarna tekstil rodamin, serta sebuah mobil box yang digunakan tersangka untuk memasarkan mie ke pasar-pasar tradisional. Tersangka MS dianggap melanggar Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan dan terancam hukuman 5 tahun penjara serta denda 10 miliar rupiah. Freddy Bangun, Bandung Nah inilah pemirsa modus-modus untuk bisa merauk keuntungan lebih banyak ya agar biaya produksi makanan lebih murah atau juga lebih tahan lama. Ini kan sekarang sudah semakin lama semakin menjadi. Artinya kita sendiri sebagai konsumen yang harus lebih cerdas, juga lebih hati-hati dalam mengkonsumsi makanan-makanan kita. Karena begini, berita penggerbekan pabrik mie berformalin tadi ini membuktikan memang masih banyak dijual di pasaran, masih banyak juga oknum-oknum nakal. Karena formalin kita tahu bersama bahwa ini adalah bahan tambahan non-pangan yang tentu sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh formalin, oleh manusia maksud saya. Nah formalin ini biasanya digunakan untuk membahas mie bakteri atau disinfektan untuk industri dan sebagai bahan pencampur pembersih toilet. Rodamin juga itu merupakan pewarna tekstil ya. Nah jadi yang paling baik dan juga aman adalah mie buatan sendiri. Namun jika harus membeli mie basah, ada beberapa hal yang perlu Anda cermati pemirsa. Berikut ini kita akan coba berikan kepada Anda ya bagaimana atau apa saja perbedaan mie basah yang menggunakan formalin dan juga mie basah yang alami. Ayo coba kita lihat. Mie basah berformalin itu terasa kenyal dan liat. Lalu juga tercium ada aroma obat meski sudah dicuci. Sementara kalau yang mie basah alami ya, mie-nya terasa lembut dan mudah putus. Jadi secara tekstur saja Anda sudah bisa melihat. Kalau aroma tadi Prabu sudah bilang ya, tercium aroma yang menyingat untuk mie basah formalin. Sementara mie basah alami, aroma tepung dan sedikit bau anjir telur. Karena memang buatannya. Malahan lebih bagus tuh kalau begitu. Lalu selanjutnya, yang lain adalah coba kita lihat ya. Mie basah berformalin ini tahan lama disimpan dalam suhu ruangan. Sedangkan kalau mie basah alami tidak tahan lama dan juga mudah berjamur. Jadi belinya sedikit aja kalau begitu. Anda bisa cek lah begitu ya. Nah kalau dirasa nih mie basah formalin itu rasanya hambar. Sedangkan untuk mie basah alami rasanya gurih dan empuk. Jadi dari segi tekstur, aroma dan rasa itu sudah beda sekali Anda bisa melihatnya secara cepat ya. Secara mudah juga. Iya, jadi ini ciri-ciri dari mie basah formalin dan juga mie basah alami. Oh ada lagi nih, biasanya juga harganya relatif murah ya kalau mie basah formalin. Sekitar Rp5.000-Rp10.000 per kilogram. Sedangkan kalau mie basah alami harganya lebih mahal. Rp20.000-Rp30.000 kilogram. Tidak apa-apa lah ya, yang penting kan aman dikonsumsi. Betul. Dan yang paling penting sih, Anda mungkin selain mau makan mie buat sendiri itu tidak apa-apa. Kalau misalnya harus beli, yang paling aman adalah membeli mie dengan kemasan ataupun yang sudah dikeringkan. Atau bisa juga dengan tambahan-tambahan sayuran. Itu biasanya lebih aman dibandingkan Anda harus membeli mie basah yang memang berformalin seperti tadi ya. Iya, karena mie ini kan makanan favorit buat banyak orang ya. Saya juga suka mie, tapi mie-nya beda sama mie yang biasa dikonsumsi. Betul. Tahu nggak mie apa? Mie apa tuh? Mikirin kamu. Oh oke deh, saya mau bales tapi mikirin mie beneran loh saya loh. Yang paling penting jangan lupa, ada sertifikatnya tuh Prabu, mie-nya itu bersertifikasi nggak? Iya. Aduh.